Kita di kota Mashhad, di makamnya Harif Ali bin Hassan Al-Attos Harif Ali bin Hassan Al-Attos sama semua Al-Attos kebalikan daripada Puritoh Kemudian beliau pindah ke sini, kira-kira di kampung ini ya Asal kampung ini bukan namanya Mashhad asalnya dunia Kampung di sini banyak perompak, tempatnya orang bagian perangkok Kumpuli daerah kampung di sini Jadi kalau ada orang mau ke arah, mau berdagang keluar dari daerah sini Harus lewat laut, lewat laut jalannya lewat sini Di sini tempatnya perompak, jadi setiap kali ada yang berdagang Dipalakin sama mereka, diambil ruang sama mereka Tinggal di sini lah Habib Adi bin Hassan ini Habib Adi bin Hassan tinggal di sini, tujuannya untuk berdakwah kepada orang-orang yang ada di sini Datang ke sini, pertama kali dia berdagang bukan dia ngajarin orang-orang Pertama kali dia berdagang, dia gali sumur Dakangnya dia lain lagi, dia gali sumur pertama Dia gali sumur, ketika dia gali sumur Sampai dia buat gali sumur, kenapa? Karena di jamannya itu susah, air ini susah Beliau berusaha untuk menyediakan air Gali sumur sama beliau, setelah digali sumur Beliau buat lagi kolam Nanti kita ke situ ada kolamnya Dibuat kolam, nanti ada kolam buat mandi Ada kolam buat kendaraan Gama dulu naik kendaraan, naik kuda, konta atau keledai Dibuat-buat kendaraan di situ Jadi setelah bangun di situ, orang-orang kampung di sini mau gak mau Kalau perlu air, datang sama Habib Adi Dia punya sumur, dia punya apa? Datang sama beliau Ketika datang, yang datang anak kecil biasanya Atau perempuan-perempuan biasanya yang datang yang ngambil air Datang ke sana Setiap kali datang meminta ayat dikasih Cuma nanti setelah kasih diajak duduk dulu Diajak duduk, diajarin untuk anak kecil Diajarin namanya sholat Diajarin namanya, apa namanya, puasa Duduk di situ Terus begitu, jadi setelah pulang anaknya nanti cerita sama orang tuanya Kemudian orang tuanya juga nanti datang ke Habib Adi Ke Habib Adi ini Karena orangnya berajar luar biasa Akhlaknya luar biasa Malu mereka yang biasa mereka keras Dengan Habib Adi dikasih Dia perlu apa aja hadiat mereka disediakan Khususan air yang susah bagi mereka Dikasih sama Habib Adi Sampai sekarang dia bilang Beliau bangun sumur situ Namanya biar api ya Sumur pemberian Dibilang sumur ini dijanjikan Bagi orang yang lewat itu Jaman dulu orangnya haus atau lapar Dia sakit Katanya minum sumur situ Insya Allah dikasih sama Allah SWT Disembuka di teman-teman Penyakit, terlihat haus atau lapar Di sumurnya disini Kemudian dari da'bahnya beliau lah Sini banyak yang diikutin Sama orang-orang di Hatra Mujud Nah kalau kita lihat Di masjid-masjid Biasanya ada air minumin Ada air dingin apa Dari da'bahnya beliau disini Sodapah sama orang Mengajarkan sama orang ini Sodapah Apapun yang kita mampu Kita sodapah disitu Kita mampu membuat air Kayak mereka itu Sodapah jadi setiap kali orang lewat Kita dapat pahala terus Sodapah manfaat daripada sodapah Salah satunya menolak daripada malam Artinya yang seharusnya kita dapat musibah Atau keluarga kita akan dapat musibah Atau akan sakit segala macam Gara-gara sodapah kita itu Dihilangkan daripada musibah Sampai dibilang Barang siapa yang salat Barang siapa yang salat 8 rakaat di pagi hari Sesungguhnya dicukupin Sama Allah SWT Dibilang setiap angbata dari badan kita ini Perlu sodapah Di hadis Nabi SAW Setiap angbata badan kita ini Setiap mahasil Setiap angbata badan kita ini Perlu sodapah Tangan perlu sodapah Kaki perlu sodapah Apa sodapahnya? Dari pembacaan Subhanallah dari pembacaan fikir Atau kalau tidak ada pembacaan fikir Dari solat duha Dibilangkan Nabi SAW Atau solat sunnah Nanti itu yang mencukupi Daripada sodapah ini Yang buat angbata tubuh kita Dan disitu Kita minta datang ke sini Kita dikasih keyakinan Kita ditambah sama Allah SWT Disenangkan kita untuk Beraman, beribadah Dan bersodapah Kepada Allah SWT Jadi ini tuh Dimakam Njit Kaku Detail isoknya Aku tuh turun atas tuh Dari Bidung Jadi ini Dedeng kotnya lah Ini tuh Apa Yang dikeluakannya Yang dikeluakannya Ada doa Ada doa khusus gak? Ya doa sih Semua sama aja Tapi kan namanya kita Ziarah kemakam kaki kita Jadi doanya kan Lebih Dalam lagi Biar namanya kita Ziarah kemakam kaki Kan baru pertama kali Kesini Dan baru tau gitu Ternyata Dimasha tuh Pake gue Jadi yang terdoain Insya Allah dijaga Selamat menikmati Selamat menikmati Ini kita Jadi ini kita lagi di Masjad Ini pemandangan yang kayak gini Nah ini tuh makamnya Pali tinasan Di atas Nah disana tuh ada Contohnya rubat tarim ini tadi dikasih tau kalo ternyata ini jemita aku tuh dari sini, pake apa tuh berasal dari sini tarima udah berapa kali ke sini? terus kami berarti ini yang kedua? kedua itu tuh masyarakat yang disini tuh sebelum mereka belajar ke ubat tarim biasanya di taro disini jauh banget belajar bahasa arab gitu jadi emang gitu di dalam mustafa juga sama sama ke sihir di sihir sama jadi yang baru datang dari indonesia untuk belajar bahasa arab dulu itu dikirim ke sini nanti kalo udah bisa bahasa arab baru dikirim ke ubat tarim ini kolam yang dibangun sama Habib Ali bin Hasan buat orang-orang yang lewat dari kendaraan mereka nanti bisa minum disini jadi kendaraan mereka unta atau apa minum disini kemudian nanti sebelah sini bagi kolam pemakai buat pemandian bagi orang-orang yang datang kecapean apa mereka bisa mandi disitu buat tempat istirahatnya banyak orang-orang yang orang-orang yang mau berdagang atau mau keluar safar berperjalanan jauh bisa istirahat disini ini kita udah nyampe di Doan ya baru di Doan kita mau ke makamnya Syekh Ahmad Basaudan yang mengarang kitab hadal Basaudan jauh jauh tapi gak berasa sih karena tidur karena nikmat juga karena keinginannya besar juga buat kesini jadi gak berasa capek deh waduh kak Nur kesian banget nih apa kucing kamu kamu kan bawa kucing kamu kan bawa kucing kamu kan bawa kucing jauh 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 jangan buru-buru seru banget tapi udah mau sampe nanggung kak bismillah jangan dipaksana terus jangan lupa jangan lupa jangan lupa lupa dulu kak 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 boleh boleh wuh seru banget ini sampai disini tuh kita dari rumah tadi di Tarim itu 5 jam perjalanan totalnya sampai disini masih naik tangga setinggi-tingginya semangat 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 Bu Rahman semangat bismillah insyaallah dapat ininya pahalanya karena ziarah berkah berkahnya ada insyaallah bahkan minnes yang 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 itu yang itu Terima kasih. 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 Terima kasih.